Kartu ini digunakan untuk keperluan-keperluan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah tapal batas NKRI Papua Negeri. Di hari jadi Kabupaten Kerom yang ke-18 tahun, Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua melalui pemerintah Kabupaten Kerom membagi-bagikan buku pas lintas batas yang dibagikan secara gratis bagi seluruh warga Kerom di 5 distrik yaitu Distrik Arsa Timur, Yafi, Web, Waris, dan Toe Hitam. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai mengatakan pembagian buku pas lintas batas tersebut dibagikan hanya di 5 distrik yang berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea dan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Kemen Humkam, pemerintah Kabupaten Kerom, dan pemerintah Provinsi Papua. Perbatasan itu hanya 5 distrik di Kerom dan itu adalah warga-warga yang seharusnya mendapat pas lintas batas. Nah tetapi ini kita lihat ya bahwa sebenarnya hubungan kekeluargaan itu dari seluruh Kerom, distrik-distrik yang ada semuanya, satu Kerom ini ada ya. Jadi untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Hukum Hak. Diharapkan kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Penji dapat melakukan hal yang sama dan buku yang dibagikan ini berlaku 3 tahun bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan untuk melintas. Sementara itu Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbagian menambahkan kartu lintas batas atau buku lintas batas yang selama ini dimiliki warga asli di sekitar tapal batas, saat ini seluruh warga Kerom yang berkat TP Kerom dapat memilikinya. Dan hal ini juga guna memantau pergerakan barang dan orang di wilayah perbatasan. Kawasan tentu kita berkoordinasi dengan yang unit yang bertanggung jawab penuh adalah badan perbatasan dalam hal ini provinsi Papua. Dan tadi sudah kita dengar bahwa kartu pelintas batas yang tadi dibagi itu tidak hanya untuk selama ini adalah orang asli di sekitar tapal batas tapi ini sudah untuk seluruh warga Kerom. Jadi non-Papua pun tadi sudah dilihat ada yang bisa menerima. Ini hanya dipegang oleh masyarakat Kerom yang berkat TP Kerom dan tinggal di Kerom. Pengawasannya tentu tadi kita lihat ada dari keimigrasian hadir, dari biacukai hadir, ini semua unit yang juga memantau mengawasi. Jadi tidak hanya PMDA dan badan perbatasan tapi ada unit-unit teknis yang benar-benar ada di bawah kementerian hukum dan hal ini. Dari Kabupaten Kerom, Natalia Yuku, Noken Life, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!